Keran impor yang mungkin belum terlalu memberikan dampak signifikan bagi industri benang dan filamen apabila ternyata pelemahan rupiah ini masih berlanjut dan juga suku bunga belum akan turun. Seperti apa ini akan semakin mengerus industri ini? Apakah pabrik yang gulung tikar ini sudah semakin banyak lagi dan sudah menunggu di depan mata? Ya kami punya proyeksi bahwa mungkin ke depan pun akan lebih dari 10 perusahaan yang akan gulung tikar terutama perusahaan-perusahaan pas menengah tenaga kerjanya antara 1000 sampai sekitar 5.000-7.000 orang. Karena ini perusahaan-perusahaan menengah ini cash flow-nya sudah tergerus habis gitu ya. Terutama meskipun dari sisi cash flow banyak stok ya stoknya mungkin lebih dari 2 bulan. Jadi mereka sudah tidak bisa beli bahan baku lagi. Terus juga untuk nambah modal kerja tentu akan menjadi hamatan ya. Karena terutama dengan suku bunga yang tinggi seperti ini mereka tidak akan mau untuk nambah modal kerja. Tetapi juga perbangkannya juga pasti tidak akan mau kasih kita modal kerja ketulah dengan bunga yang lebih tinggi. Nah ini itu yang akan menjadi penyebab kebanyakan di sektor kami di industri menengahnya itu kemungkinan besar akan banyak yang gulung kita. Baik. Kalau terkait dengan ketahanan pabrik-pabrik yang tadi Bapak sebutkan, apakah masih mungkin untuk bertahan hingga akhir tahun dengan kondisi seperti ini? Atau tidak mungkin bertahan sama sekali? Ya beberapa perusahaan yang pertama perusahaan yang cash flow-nya bagus gitu ya. Maksudnya cash flow-nya bagus biasanya perusahaan-perusahaan yang punya ekspor, terutama ekspor. Karena pasar lokal ini agak sulit ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang punya kinerja ekspor bagus, saya kira masih bisa bertahan gitu ya. Sebelumnya kan kita lihat bahwa ekspornya susah justru. Kalau kita lihat tahun 2023. Tapi sekarang kan kondisi juga agak berbalik ketika Amerika Serikat melakukan ban terhadap produk-produk dari Cina. Itu juga bisa menjadi berkah tersendiri. Tetapi apakah kita mampu melakukan ekspor ke Cina? Saya kira beberapa perusahaan juga akan melakukan ekspor ke Amerika maksudnya untuk menggantikan ekspor dari Cina ke Amerika. Karena ketika perusahaan-perusahaan ini punya market yang baik, artinya kinerja ekspornya baik, saya kira mereka akan tetap bertahan. Terutama juga perbankan juga saya kira melihat kondisi ini juga akan support untuk di wilayah modal kerjaan. Baik. Kalau kita melihat kurs rupiah ini sudah Rp16.300.000 dan ketika terakhir kali Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan, ini salah satu alasannya adalah untuk menjaga kestabilan rupiah begitu. Artinya ada potensi di RDG nanti Bank Indonesia akan menaikkan kembali suku bunga. Apabila ini terjadi, antisipasi apa yang disiapkan oleh pengusaha benang dan filamen? Ya ini suku bunga. Kalau kita, kalau antisipasi suku bunga ya kita nggak akan ngapain-ngapain. Artinya sebisa mungkin perusahaan yang bertahan akan bertahan menjalankan produksinya. Sekarang kan produksi kutilisasi 45 persen itu pun juga ada beberapa perusahaan yang running slow ya. Kita coba untuk running slow, mengatur inventory, mengatur stok gitu ya supaya tidak terlalu tinggi. Jadi kita coba tetap jalan dengan rombang sana-sini terkait dengan tenaga kerja juga, terkait dengan cepatan produksi sambil menyesuaikan dengan market gitu ya. Jangan sampai terlalu banyak stok. Artinya penyusuhannya ada di lini produksi. Baik. Dari segi fiskal, apa yang bisa dilakukan pemerintah mungkin juga untuk membatasi keran impor agar lebih ketat lagi? Iya ini kan aneh ya. Maksudnya pemerintah tahu itu kondisinya kan juga nilai tukar kita kan melemah juga tentu karena kita jororan-joran impor. Kita kan ya bukan hanya impor sektor panggung aja, industri manufaktur, tapi itu kan impor-impor lain banyak. Memang impor kita kalau dari sisi pemerintah mungkin ya nggak banyak gitu ya. Tapi kan jadi masalah selain itu melemahkan nilai tukar, yang paling pertama adalah melemahkan kinerja industri domestik. Dan akhirnya nanti pada suatu saat yang kita takutkan, ketika banyak PHK, ketika banyak pabrik tutup kan menjadi melemahkan daya beli. Nah ini akan jadi masalah tambahan. Jadi saya harap pemerintah punya lebih fokus lebih untuk menyelamatkan industri padat karya. Nah karena industri padat karya ini selain industri padat karya, kita kan pengasih devisa juga kita di sisi lain bisa menjadi setting devisa. Kalau kita bisa mengatur pasar domestik untuk mengendalikan impor, seperti yang Pak Jokowi perintahkan pada bulan Oktober 2023, saya kira sektor ini juga bisa menjadi sektor yang menjadi berperan, menjadi setting devisa. Dalam artian kita juga bisa menjaga nilai tukar. Baik, selain pemutusan hubungan kerja, efisiensi apa yang mungkin masih bisa dilakukan oleh pengusaha di industri ini? Ya efisiensinya di lini produksi, jadi efisiensinya kita coba running slow, running slow itu kita nggak mau pekerjanya terus-terusan dikurangi, jadi kita tidak mau. Nah kalau yang masih kuat, saya kira kuat di cash flow, saya kira mereka akan melakukan running dengan slow production, kecuali kalau yang punya market export, saya kira mereka akan push exportnya, akan digenjot. Kalau yang marketnya komoditas, market-market yang pertama marketnya di lokal, mereka akan melakukan running slow, supaya tidak kembali menurunkan produksi. Kalau itu produksi akan tetap turun, tapi jam kerja kan juga masih tetap terjaga gitu ya. Dan artinya kita tidak ingin ada karewan yang di PHK lagi, terutama kecuali kalau terpaksa. Kalau terpaksa ya artinya untuk beberapa perusahaan yang kelas menengah, itu akan mending menutup pabriknya. Baik, di tengah banyaknya tekanan saat ini, tanggapan dari pengusaha industri benang dan filament terhadap kebijakan TAPERA seperti apa? TAPERA ya, ini tambah lagi sih. Jadi kalau kami justru agak aneh, ini kan kebijakan TAPERA, tentu kami banyak yang menolak ya, terutama baik dari sisi pekerjaannya, terutama juga dari sisi perusahaannya. Karena bagi perusahaan ini kan juga tidak berefek. Kita tidak dapatkan benefit apa-apa gitu ya. Nah, cuman yang perlu dipikirkan justru ini kan banyak PHK gitu. Kalau tadi banyak PHK, siapa yang membayar TAPERA gitu ya. Ini akan aneh gitu, kalau kebijakan itu tetap diberlakukan gitu. Terima kasih telah menonton!